Pemirsa, lebih dari satu tahun kita telah hidup bersama sekaligus berusaha menghindar dari COVID-19 di sekitar kita. Ada banyak sosok yang memiliki peran besar dalam upaya kita mencegah penularan COVID-19. Di antaranya adalah para petugas kebersihan. Belum banyak perhatian yang diberikan kepada petugas kebersihan, padahal mereka juga merupakan garda terdepan dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Sebuah organisasi pembangunan Belanda, SNV, melakukan hal yang berbeda. Bekerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perhubungan dan Dinas Pendidikan, SNV memberikan pelatihan kepada para petugas kebersihan di 10 kabupaten dan kota di Pulau Jawa dan NTB. Hasil pelatihan tersebut terangkum dalam video berikut ini. Petugas kebersihan, bekerja dalam sunyi, menjadi pahlawan pandemi. Sejak terlibat dalam program Koalisi Perubahan Perilaku dan Kebersihan atau Hygiene and Behavior Change Coalition, ada yang berbeda dengan Terminal Gubernur Suryo, Kabupaten Gersik, Jawa Timur. Sebagai bentuk adaptasi kebiasaan baru di masa pandemi COVID-19, Terminal Gubernur Suryo terus berusaha menyediakan sarana dan meningkatkan layanan yang mendukung protokol kesehatan seperti menyediakan sarana cuci tangan dengan sabun, pengukur suhu, memastikan semua orang menggunakan masker dengan benar, menjaga jarak, dan membersihkan permukaan atau benda yang sering disentuh orang. Membersihkan permukaan merupakan salah satu cara mencegah COVID-19. COVID-19 menyebar lewat droplet yang bisa saja terdapat di permukaan benda-benda yang sering disentuh, seperti gagang pintu, pegangan tangga, WC atau kamar mandi, dan lain sebagainya. Alhamdulillah kami diberikan pelatihan dari SNP sama dari Dines Kesehatan terkait masalah penggunaan disinfektan yang baik dan benar, terutama di area terminal. Untuk kebersihan di terminal sebelum pandemi ini, kami melakukan kebersihan seperti biasa. Artinya ketika ada sampah, kita bersihkan, kita sapu, kita buang. Nah setelah pandemi ini ada, untuk kebersihan kita intensifkan, terutama masalah disinfektannya. Kita rutin melakukan pembersihan, terutama di kaca, pegangan pintu, korsi, meja, dan semuanya. Muhammad Hafidun mulai bekerja sebagai petugas kebersihan di Puskesmas Poncowarno, Kabupaten Kebumen, sejak pandemi COVID-19 melanda. Hafidun sempat merasa bingung bagaimana melakukan tugasnya dengan baik dan benar agar dia juga tidak terkena atau membawa virus pulang ke rumah. Nah, bukan hanya dokter, perawat, dan tim medis lainnya, para petugas kebersihan juga merupakan garda terdepan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Petugas kebersihan memegang peranan penting untuk memutus mata rantai penularan penyakit infeksi, baik yang disebabkan oleh bakteri maupun virus berbahaya, seperti COVID-19. Kalau dulu kan garda terdepan itu dokter dan narkas lainnya. Sebetulnya kami petugas kebersihan juga garda terdepan. Kami bertugas menjaga kebersihan agar orang-orang tidak tertular. Untuk mendukung peran petugas kebersihan, SNV bekerja sama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Perhubungan, dan Dinas Perdagangan, memberikan pelatihan pencegahan dan pengendalian COVID-19 bagi petugas kebersihan yang bekerja di fasilitas umum dan fasilitas kesehatan, seperti terminal, pasar, puskesmas, dan sekolah. Dalam pelatihan ini, para petugas kebersihan diberikan materi dan mempraktekan dengan tata cara prosedur kebersihan tangan, penggunaan alat pelindung diri atau APD, pengendalian lingkungan, dan pengelolaan sampah. Alhamdulillah, masalah progres ini, progres kesehatan ini, kami tahu dari SNV dan dari Dinas Kesehatan. Bahkan kami juga dibantu masalah peralatan, yaitu alat kebersihan, terus yang kedua kami dibantu juga tempat cuci tangan, kacamata, kaos tangan, dan sepatu untuk pelindung diri dalam rangka kebersihan di masa pandemi ini. Tindakan pembersihan dan disinfeksi rutin juga perlu dilakukan di fasilitas umum seperti pasar. Pasar merupakan salah satu tempat masyarakat beraktifitas yang mendukung keberlangsungan perekonomian daerah, namun memiliki potensi penyebaran COVID-19 yang cukup besar. Penerapan upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di pasar sangat membutuhkan peran kepemimpinan pengelola pasar serta keterlibatan lintas sektor dan aparat dalam penertiban kedisiplinan masyarakat pasar. Yang sudah diprokes itu memberi pelajaran ini jangan lupa. Memakai masker. Pertama, ini tidak pernah lupa semua. Saya umumkan setiap berapa hari karena itu hanya ngilingkan. Saya sudah yakin semua pakai ini. Dan wisoh ini pakai ini, cuci ini. Terus semua ada, sepertinya kita mencuci tangan itu, setiap pintu masuk itu ada air untuk cuci tangan air mengalir biar bersih. Nah, setelah ada penuh ini, ini dilakukan oleh satam, itu disinfektan, nyemprot itu. Itu saya termasuk panitia. Jadi berapa hari sekali itu mubeng disinfektan. Itu yang menjalankan satam dan ASN-nya ada. Upaya penjagaan dan pengendalian COVID-19 ini bukan hanya tanggung jawab pengelola pasar dan petugas kebersihan saja lho. Hal ini juga harus dilakukan oleh pedagang dan pengunjung pasar. Jika semua pihak menerapkan protokol kesehatan yang baik dan benar, maka akan terwujud pasar yang bersih, sehat, aman, dan nyaman. Yang pada akhirnya akan membuat masyarakat kembali berbelanja dan roda perekonomian dapat berputar kembali. Jadi ketika saya berbelanja, para pedagang itu sudah banyak menggunakan masker. Kemudian juga para pembeli juga telah menerapkan jaga jarak. Selain itu juga di setiap outlet atau warung itu sudah ada insanitizer. Jadi ketika para pedagang selesai melayani kami sebagai pembeli, mereka langsung menggunakan insanitizer begitu. Jadi menurut saya, para pedagang sudah menerapkan protokol kesehatan yang dihimbau seperti itu agar mungkin kami semua juga yang berbelanja merasa aman dan nyaman di pasar ini. Ya, tentu saya merasa lebih aman dan nyaman. Jadi saya juga sebelum masuk ada fasilitas cuci tangan yang telah disediakan. Jadi saya merasa, oh ternyata di sini protokol kesehatannya ketat. Dan tadi saya juga sempat mendengar himbauan dari sound system untuk tetap menjaga jarak, menghindari kerumunan, tetap memakai masker begitu. Jadi saya sekarang yakin untuk dapat kembali belanja di pasar dan saya merasa aman dan nyaman. Nah, supaya tidak datang atau pulang membawa virus, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir adalah salah satu hal yang wajib banget dilakukan para pengguna fasilitas kesehatan dan fasilitas umum, baik pemberi maupun pengguna layanan ya. Dengan demikian, sarana CTPS mutlak harus ada di mana-mana dan memenuhi standar yang baik. Artinya, air nggak macet, sabun selalu ada, dan lebih bagus lagi jika inklusi. Oleh karena itu, untuk mendukung perubahan perilaku masyarakat, SNV juga menyediakan banyak sarana cuci tangan pakai sabun dan materi komunikasi berupa poster, spanduk, stiker penanda, atau penunjuk di tempat-tempat strategis dengan tujuan agar masyarakat selalu terpapar, ingat, dan terdorong untuk mengubah perilakunya, menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Perlu saya sampaikan bahwa cuci tangan itu tergantung pada dua hal. Faktor internal mulai dari pengetahuan, praktek, dan attitude, yang aktor eksternal adalah sarana-prasarana. Nah, sehingga ini luar biasa menurut saya dari SNV itu memainkan peran di pemenuhan sarana-prasarananya. Satu hal yang luar biasa juga dari SNV adalah, pertama, dia masang di tempat-tempat strategis, yaitu di tempat-tempat umum mulai dari puskesmas, pasar, terminal, dan sekolah. Ini kan tempat-tempat umum yang barangkali orang akan bingung mencari sarana-prasarana itu. Yang kedua, desainnya ini sangat inklusif, sehingga ini bisa dipakai baik oleh orang disabilitas atau yang non-disabilitas. Sejak Maret sampai dengan Juni 2021, sedikitnya ada 1.200 petugas kebersihan telah mendapatkan pelatihan dan pencegahan COVID-19 melalui kerjasama pemerintah daerah dan program Hygiene Behavior Change Coalition dari SNV. Kegiatan ini menginspirasi pemerintah daerah akan pentingnya peran petugas kebersihan dalam melakukan pembersihan dan disinfeksi. Di beberapa daerah, sudah terdapat komitmen replikasi dan keberlanjutan, seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Perdagangan di Kabupaten Lombok Timur yang akan membentuk kader pasar di tiga pasar. Kedepannya, setelah adanya kader pasar ini, kami merasa optimis tentang adanya perubahan-perubahan perilaku dalam situasi COVID-19 ini. Besar harapan kami, terbentuknya kader yang akan dilatih ini, termasuk dengan petugas kebersihan ini, akan bisa mewujudkan apa yang kita harapkan bersama. Kemudian, untuk kader-kader pasar nantinya, kami akan upayakan untuk secara berkelanjutan. Insya Allah kami akan programkan selanjutnya, agar apa yang diprogramkan oleh SNV tercapai. Pencegahan dan pengendalian COVID-19 memerlukan kerjasama semua pihak, mulai dari pemerintah daerah, pengelola fasilitas umum dan kesehatan, penyedia layanan, pengguna layanan, sampai petugas kebersihan. Petugas kebersihan inilah yang seringkali bekerja dalam diam, melindungi kita dari COVID-19. Apresiasi dan dukungan kita sangat berarti bagi mereka. Pemirsa kita sudah menyaksikan bagaimana pelatihan yang diberikan pada petugas kebersihan di fasilitas umum dan kesehatan menjadi sangat penting sebagai upaya mencegah penularan COVID-19 pada banyak orang. Semoga upaya baik ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Tetap jaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Salam sehat selalu! Terima kasih telah menonton!